selamat malam sobat-sobat dan susu hope gaming kita balik lagi ke game Adel Hero seperti biasa ya kali ini hope gaming tetap akan menghibur susu semua dengan akun petualangan Luna hari ini episode keberapa ya? episode keempat kalau gak salah ya ayo kita lihat hari ini kita bisa ngapain di akun ini ya jadi seperti biasa gue akan selalu ngerjain semua di awal barang-barang suhu ya jadi gue gak mau ngerjain ini sendiri hei oke kamu udah kamu bisa naik level kalau kamu gak naik level kita gak bisa naikin level ininya ya kita gak bisa naikin level ini kalau kita gak naikin tower utama kita lihat seberapa banyak wih cuman 27 doang ya semakin banyak kita naikin level kamu semakin bisa kita dapat void stone lebih banyak jadi iya gue gak mau sentuh-sentuh yang lain dulu tetep aja kayak gitu 2 hari lagi nah kayaknya ini besok kita udah bisa dapat batu ini ya batu eh batu pupet untuk fortress pupet bintang 6 untuk fortress soalnya disitu meskipun ngomong 2 hari susu lihat aduh kok gak kelihatan ini kalau kita ngelawan disini itu bakal lebih cepat kalau kita menang itu cruise progressnya 2,38 artinya akan lebih cepat 89,33% sekarang petualangan kita disini semoga kita bisa dapat lebih sering nah kayak gini juga kita bisa mempercepat ya ya ini sekarang jadi 91,71% ya kayaknya besok kita udah bisa dapat popet ya jadi besok kita bisa dapat popet dari login doang terus kita bisa dapat popet dari petualangan Dora the Explorer maksudnya yang ini sip oke ini kan susu lihat ini besok kita bisa dapat ini jadi kita bisa lah build Luna besok ya kita ke tavern quest semoga kita dapat yang bagus ini cuma 250 gems doang oke kita dapat yang bintang 5 nice oh dapet lagi yang bintang 5 oke i like it datang ke teman no 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 kita claim and send all ke marketplace seperti biasa kita akan beli yang wajib dibeli setiap harinya kamu dan kamu sip apalagi yang belum ya summon circle summon circle kita belum bisa main idle master disini kita harus buat semuanya secara manual naik ke level 86 yes akhirnya kita bisa push sekarangnya disini ambil kamu terus kita harus ambil 2 kali disini arena arena mah kita skip 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 why ya soalnya ya coba kita lihat damage nya oh iya lihatnya Garuda nya dia udah level kayaknya dia naikin ini ya guild tech untuk warrior makanya Garuda nya jadi kayak gitu gak apa-apa gak apa-apa gak menjadi masalah santai santai oke sip jangan lupa ambil ambil hadiah hari ini ada apa ya oh free team arena free team arena siapa yang bantuin lah temen 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 ios bantuin lah ya oke kayaknya udah satu lagi ada apa belum bukan disini kamu ya kayaknya wishing fountain kita belum oke 2 kali di wishing fountain dan kita bisa selesaikan daily quest mantep kayaknya malam ini bakal ada hari ini ada apa ya selesa ya harusnya sih udah ada kisih-kisih untuk event besok ya final fantasy final kenapa jadi final fantasy aduh kacau masuk kemu satu lagi gak bisa disitu kemudah di pojok aja gue suka main dari pojok-pojok kan gue suka yang di pojok-pojok nah kayak gitu sip apa yang kita bisa lakukan disini chapter 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 clear clear campaign stage 14 5 let's go let's go campaign 14 5 ini kalau kita menang kita bisa buka treasure train ya si luna lumayan ya damage damagenya itu OP itu lihat berapa kali dia kasih damage 3 kali ya ya luna oke juga sih untuk masalah damage wise sekarang kita bisa lanjut lagi sayang banget di campaign gak ada skip kenapa di campaign gak ada tombol skip padahal kita bisa nge-push void campaign lebih enak kalau kita punya skip tapi mungkin di edge game nyuruh kita nonton ya jadi kita tonton aja ya wait tadi dia kill dengan basic attacknya si luna lumayan oh yes damage nya masalahnya cuma satu dia gak punya heal coba kalau ini orang punya heal pasti OP transcendence nya pasti punya heal sayang banget ya gue gak bisa langsung build transcendence luna di akun ini ya untuk tunjukin ke susu tidak kita akan build pelan-pelan dari awal bareng-bareng oke itu ada bintang ada pupet disitu kita dapat lagi satu garuda disini kentang goreng gue udah jadi di belakang seri banget ya oh gak gue upload ini pas susu udah buka puasa kok santai aspen dungeon 150 bisa kita nyelesain aspen dungeon 150 10 star hero 10 star hero kita butuh 9 star loh emang gamenya ngasih kita 9 star wait emang gamenya ngasih kita 9 star ya gue agar-agar lupa nih 9 star nya kita dapat dari mana apa kita disuruh build 9 star yang mana yang kita disuruh build 9 star hmm gak ada loh ini kan untuk garuda nih ini kan ini juga untuk garuda nah kan ya jadi garuda kalau kita mau naikin kita punya 2 kopian dan kita punya 1 pupet nah ini dia nih 9 star nya gue lupa 9 star nya dapat dari mana ya gak mungkin kita buat lagi 9 star dari forest kan ya abyss gak ada dari fortress gak mungkin juga fortress atau abyss eh atau shadow no gak ada loh wait gue lupa susu susu gue lupa loh gimana kita bisa buat 9 star ya hah gue smash-smash dulu silen ya oke silen selesai di smash gak ada kemajuan tetap aja nomor 4 aspen dungeon yeay kita harus ke aspen dungeon tapi kita bisa menang gak ya apa kita tunggu besok aja ya besok kemungkinan kita bisa build luna sampai ke 10 star baru kita main di aspen dungeon sayang banget ya luna gak ada heal nih susah kalau main di aspen dungeon tanpa ada hero yang bisa ngeheal kalau garuda dia bisa heal kalau dia bisa bunuh musuh dia bisa ngeheal soalnya tapi si luna gue gak yakin dia bisa heal besok tapi kita bakal lihat aja hari ini kita wait di campaign biasa tuh udah menghasilkan ini belum sih dimana kita bisa ngeliat lootnya ya oh kita gak bisa ngeliat lootnya oh bukan bukan bisa liat dari sini gak ada wait lootnya dimana ya kita bisa liat oke disini gak ada ya gak ada lootnya disini lootnya ini si ini cuma bisa didapetin kalau kita udah nyampe ke void campaign untuk thraster crystal ya gak sih dia gak keluar di campaign biasa no liat oke 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 kita ke guild dulu ke guild altar let's go mungkin kita bisa bunuh nih orang yap bisa sekali lagi deng sip oke terus kita ke guild settlement jangan lupa diambil sekarang sekarang kita ke assassin maybe atau fortress kan luna fortress yap sip 660 doang tapi gak apa-apa ya next kita bisa naikin tag untuk assassin lagi kita mau naikin apa ya hp mungkin atau crit mungkin hp yap sedikit demi sedikit lah ya sedikit demi sedikit kita naikin kamu ada apa ini oke 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 dapet lagi sip next kita mau nah gedein monster aja bisa gak ya 70 hmm 70 kamu bisa gak naik kamu cuman 2 hmm kita bisa aja naikin ke level 90 kalo gue mau 1000 ya mana tas tas hey jangan lupa beli ini what 5 jadi 12 oh iya gue dapet flag gue dapet flag dari sini astaga iya 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 open yes give me give me oh dikit lagi gue bakal terus main ya kita bakal terus main di fourth defense kita punya defense ke nomor 7 sekarang apa gue main sekali untuk video kali ini biar tunjukin ke su gimana gue main fourth defense tapi videonya bakal jadi lama gapapa kan ya gapapa soalnya kita udah gak ada yang bisa kita lakuin lagi selain main di fourth defense jadi kita coba main di fourth defense semoga gue gak dilihatin sama sama di edge game soalnya kadang-kadang disini kita bisa main curang disini itu 2,3,4,5,6,7 astaga salah 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 exit exit salah salah kenapa gue main kenapa gue main pake itu ya elah gak ada yang bagus gue main pake ranger malah biasanya di awal gue main kayak gini taro match berapa itu 2,4,6 di belakang terus warrior satu depan kita tunggu 17 menit eh 17 detik oke dangerous enemies are coming selamat datang musuh-musuh tinggal taro kayak gitu kalau susu gak tau itu ada teknik ya kalau susu gak tau ke discord aja ada teknik disitu ya gue gak terlalu gue gak terlalu mau mengexpose setakutnya ntar kita dibakal di fix nih bug sama di edge game kalau warriornya udah mau mati kita keluarin lagi satu warrior nah kayak gitu ya usahakan warrior ada untuk mencegah mereka masuk ini wajib dipilih ya viper guard ini wajib banget dipilih terus kita naikin match kita keluarin viper guard kalian bisa ngeluarin viper guard sebanyak apapun yang kalian mau gue cuman ngeluarin dua disitu mau tau ini videonya ini kalau bakal di takedown gue bakal gue bakal hapus videonya karena gue gak mau merugikan merugikan ini susu ya sebenarnya tapi ini salah satu teknik untuk memenangkan salah satu teknik untuk memenangkan fort defense fantasy arcade next wave masukin lagi kamu disini kamu keluarin lagi disitu ya kita punya banyak ular udah bisa naikin belum aduh lightning totem naikin naikin match keluarin lightning totem taruh disitu warrior masih hidup mau menjadi masalah keluarin aja warrior satu deng mereka udah menyerang match gue tidak jag jangan bunuh match bunuh warrior nah sip keluarin kamu next wave keluarin kamu disitu match gue masih aman masih aman sip 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 ini bakal jadi videonya lama banget ntar gue bakal potong apa gue bakal potong aja kali ya hey kita bisa ngeluarin kamu disitu satu warrior udah mau mati keluarin lagi ular ular dua aja cukup kalau kalian punya tiga bisa buat tiga gitu buat tiga juga gak menjadi masalah kayak gini satu dua tiga nah kayak gitu jadi banyak warrior ada dua gak menjadi masalah kayaknya kita juga bisa keluarin ular jadi tiga ya ini venomous venomous vines penting banget ya naikin kamu mix terus kita keluarin ular misalnya tiga nih keluarin ular tiga nah loh terus keluarin vines tiga kamu tapi hati-hati ya kalau handphonenya itu gak gak nge-support itu bakal nge-freeze dan bakal keluar sendiri ya jadi jangan terlalu banyak pake boxnya ini jangan terlalu banyak nge-cheat sesuaikan dengan kemampuan handphone kalian kalau di wave 6 biarkan gue main dulu sampai wave 14 oke oke tadi gue bilang 14 tapi kita stop disini karena gue pengen nunjukin fight dengan boss kalau lawan dengan boss kenapa susu membutuhkan si vine ini karena kita bisa stop pergerakan boss dengan si vine terus kita bisa ya kita bisa taruh rune yang lain sambil kita lihat jangan sampai ada musuh yang lewatin warrior kalau ada musuh yang lewatin warrior kita langsung naruh warrior lagi di depan musuh kayak gitu biarkan para mage yang ngasih serangan terus kalau musuh datang lagi taruh musuh di depan warrior dan ya kalau warrior udah pengen mati lagi taruh lagi warrior disitu jadi kayak gitu ya kalau ngelawan boss makanya kita perlu si vine dan juga kita perlu ini ular ular sama vine itu penting banget ya susu kalau kalian mau menang memenangkan pertarungan ini kalian butuh ular sama vine ular untuk ngasih damage tambahan dan vine untuk stop pergerakan musuh kita akan lanjut lagi kalau kita udah mau nyampe wave 14 karena disitu ada boss dorminator yang sangat menyebalkan kita pengen alchemy bomb untuk naikin level cukup sampai level 11 untuk match dapetin si Vesa terus naikin levelnya si warrior sampai dapetin si asmodel terus balik lagi ke match itu cara gue main ya oke kita udah sampai di penghujung level 14 next kita akan ngelawan boss boss wave gue udah punya 1 asmodel sebenarnya ini salah ya gak boleh terlalu banyak ada ada apa namanya ada warrior di depan kalau ngelawan dominator disini gue bakal taruh 3 ular aja biar aman 3 kamu terus kalau udah mau dekat kita tutup dulu perjalanan dominator soalnya dia agak ribet nih agak ribet nih sambil lihat ya kalau udah mau mati warrior-warrior kita kita harus masukin warrior 1 per 1 per 1 per 1 gak boleh berbanyak ntar ditabok sama dominator habis jadi masukin ular lagi disitu masukin kamu masukin warrior pokoknya pelan-pelan aja sambil kita cegah dia bergerak sambil kita cegah dia bergerak sambil kita lihat kondisi warrior kita gak boleh kalau mati kita akan taruh kayak gitu tutup lagi pergerakannya jadi ya kayak gitu bum biarin ular yang ngancurin dia oke selesai jadi kayak gitu ya enak banget ini ngasih kita james di setiap wait wait ngasih kita james di setiap kali kita battle 500 lumayan itu kita lihat punya 10 kali aja 500 kali 10 bisa dapat berapa lumayan banget james yang diberikan oleh fantasy arcade jadi jangan sampai di 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 apa ya di dibiarkan gitu ya wait kita bisa dapat lagi yoi bamen dapat lagi james disitu kita punya berapa bintang 111 gue pengen dapat artifact lagi coy artifact lagi dimana kita ya artifact artifact ada artifact di 150 poin oke ya jadi itu aja untuk video kali ini semoga semua tribut dengan video baru sampai jumpa lagi di video video selanjutnya